Desa Bojong sehari Tasikmalaya ini, selain indah, subur, dan juga terkenal dengan buah-buah yang umum kayak manggis dan durian, ada juga buah lokal yang unik nih disini. Dan saya sudah bersama para akang-akang disini mau mencari salah satu buahnya. Nah ini dia pohonnya, namanya adalah buah mundu, buah yang kita cari. Dia itu termasuk ke dalam jenis manggis-manggisan satu keluarga, bahkan batang dan daunnya itu terlihat mirip. Buah mundu memang tidak sepopuler buah-buahan lain. Tak heran, jika lama-kelamaan buah ini menjadi langkah keberadaannya. Kang, minta tolong galahnya, Kang. Buah terdapat pada bagian pangkal daun, sehingga untuk mendapatkannya saya harus menyangkutkan galah pada ujung ranti. Nah ini tuh dahannya kuat banget, padahal kelihatannya kecil, tapi gak goyang sama sekali. Dan ini anginnya lumayan kencang dan kokoh sekali, padahal dipanjat oleh dua orang. Tanaman ini tumbuh subur pada hutan primer, termasuk daerah dataran rendah atau dekat aliran air seperti ini. Ini dia nih buah mundu, cantik sekali warnanya. Ini sekilas terlihat seperti apel dan masyarakat Jawa pada umumnya memang menyebutnya apel Jawa. Tapi kalau dipegang teksturnya tuh seperti tomat, warnanya mengkilat sekali. Buah yang masih satu keluarga dengan manggis ini berwarna kuning cerah saat sudah matang. Berbeda dengan saya yang sedikit kesulitan, Kang Pupun begitu lincah menggapai buah di bagian atas. Sementara itu, Kang Agus dengan sigap mencari buah mundu yang sudah berjatuhan. Nah, ini dia isi buah mundu. Ini besar sekali nih, langsung aja dicoba. Teksturnya mirip persis banget kayak manggis, cuman rasanya sedikit lebih asem. Lembut banget. Dan ini juga ada dagingnya disini yang bisa dicobain. Buah mundu rata-rata mempunyai lima biji di setiap buahnya. Dengan karakter daging buah yang menempel pada permukaan biji maupun lapisan kulit bagian dalam. Ternyata yang di kulit lebih asem daripada yang di bijinya. Kecat banget yang disini. Asam segarnya buah mundu bisa menjadi obat dahaga dan lelah sayas yang ini. Buah mundu ini cocok banget kalau dimakannya pas siang-siang karena bisa menghilangkan haus. Dan menurut warga sini, ini juga bisa dijadikan sebagai campuran bahan makanan. Bener ya, Kang? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!